Intro Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan program pangan murah, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang layak. Ditemui saat acara peluncuran buku arah baru oleh Fahri Hamzah, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengapresiasi buku arah baru karena dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu, Dede meminta pemerintah memberi perhatian khusus pada penyediaan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dede menyayangkan pekerja Indonesia belum mampu bersaing dengan pekerja asing di sektor profesional. Dede meminta pemerintah meningkatkan program pelatihan dan pendidikan bagi calon pekerja agar dapat bersaing di level internasional. Kita masih mengirim lebih banyak pekerja sektor domestik ketimbang sektor profesional. Jadi artinya apa? Kalau kita mau bercermin dari database, sektor profesionalnya ini hanya sekitar 20-25 persen. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah memberikan edukasi kepada generasi muda agar tertarik untuk membuka lapangan pekerjaan. Fahri Hamzah mengatakan bonus demografi Indonesia harus disikapi dengan baik karena dapat menyebabkan angkatan kerja lebih banyak. Jika tidak dikelola dengan baik, akan meningkatkan angka pengangguran, angka kriminalitas, dan kesenjangan sosial. Bagaimana kita memfikskan sistem kesejahteraan kita mulai dari pendidikan, pelatihan, kenaga kerjaan, asuransi, kesehatan, dan sebagainya itu kita harus perbaiki. Intinya adalah kita perlu bagaimana cara mengelola kesejahteraan itu secara lebih masif.